hai oke guys Selamat datang kembali bersama saya di channel ini nah di atas meja saya ini terdapat satu unit televisi merek sub untuk ukuran 32 inch televisi ini masih LCD belum LED untuk kondisi televisi ini backlightnya menyala tetapi gambar tidak ada dan suaranya pun terdengar Oke atau bagus di sini coba saya nyalakan ini untuk indikatornya indikatornya sudah hijau ya dan suara televisinya pun sudah muncul seperti sobat dengar pada video saya ini Hai tapi di sini tidak terlalu nampak untuk backlightnya menyala atau tidak coba kita lihat di belakang sini bahwa di sini ada backlightnya menyala nah itu dia untuk seri televisinya LC32L407i nah oke untuk lebih pastinya untuk menentukan kerusakan kita harus bongkar dulu unit televisinya dan melakukan pengecekan Oke disini untuk jerawan televisi subnya disini ada power supply dan motherboard inverternya di sebelah kiri saya ini disini dan untuk tikonnya ini menggunakan tikon panel atau tikonnya menempel langsung pada kaca oke disini karena tikonnya harus kita buka lagi tikonnya ada dalam sini jadi untuk untuk melihat tikonnya kita harus buka secara keseluruhan bodi televisi ini tapi untuk power supply dan motherboardnya kita hanya buka sedikit saja di sebelah kanan saya ini jadi kondisi seperti ini yang kita cek pada motherboard ini hanyalah VCC 12 volt untuk panel yaitu melalui konektor LVDS ini ini kita copot hai 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 sekarang kita langsung tes hidupkan kembali Ayo kita ambil avometer kita ukur untuk Hai VCC 12 volt hai 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 ini untuk groundnya Hai biasanya untuk VCC berada pada pin paling pinggir kiri atau kanan Hai habis ini ada jalur data ya sini jalur data signal Hai resistor kosong sebelah kiri saya ini berisi berarti untuk merebut ini kemungkinan besar bisa di-upgrade jadi full HD nah pin disini akan coba saya ukur Hai nah dia pada multimeter saya itu 11,8 volt yang berarti VCC untuk tikon normal jadi sekarang kita akan buka untuk tikon televisi sub ini Oke disini untuk LCD-nya sudah nampak semua secara menyeluruh dan LCD-nya menggunakan 3 cof kupingan dan disini sudah saya rancang supaya kita gampang melakukan pengecekan dan televisi ini ini dulunya mungkin keriput Hai dan ini sudah ada lapisan tambahan pengganti polaris asli yang plastik Hai ini lapisannya sudah nampak jelas Hai karena rata-rata jenis televisi sub yang satu ini sudah keriput habis umur untuk polarisnya Oke sekarang kita langsung melakukan pengecekan pada tikon lcd sub ini Oke disini kita ukur untuk VCC input ketika setelah tikon terpasang ini seperti sobat lihat di multimeter saya hanya 2,7 volt saya coba matikan lagi kita select ke Ohm coba apakah jalan VCC 12-12 volt ini soft saya pakai bajer dengan posisi ground ke ground plus ke jalur VCC tahanannya hanya 80 Ohm 50 Ohm coba kita balikkan probe multimeter kita terukur 65 Ohm berarti untuk prediksi kita untuk tikon ini short jalur VCC kita copot untuk LVDS kita ukur kembali kita ukur kembali short yang ada pada jalur 12 volt ini jalur 12 volt masuk juga ke sebagai input juga untuk ini IC DC converter bisa jadi DC converternya short atau kapasitor kapasitor lainnya oke untuk mencari jalur short saya menggunakan adapter universal dengan pegangan 8 volt saja cuma ampere nya lumayan tinggi atau cukup tinggi untuk menembak jalur yang short ini sudah on tetapi disini ada masih ada switch untuk on off nya saya akan solder langsung untuk input dari adapter universal min ke min dan plus nya ke jalur 12 volt selamat menikmati agak susah nempel gara-gara terlalu kotor saya kikis sikit dulu oke ini yang merah untuk plus dan yang hitam untuk brown oke sudah terhubung disini saya on langsung berasap guys lepas langsung ternyata yang shot ada pada kapasitor setelah fuse ini coba saya buka dulu untuk kapasitornya untuk input pcc plusnya pun langsung lepas ya kita coba lepas dulu untuk kapasitornya kita lepas pakai ini saja lebih gampang oke sudah terlepas coba kita ukur untuk tahanan ke ground terima kasih 50-70 kg tidak shot seperti pertama tadi ya sedangkan jika kita balikkan 64 Mega Ohm oke disini jalur shot pcc sudah kita hilangkan langsung saja kita melakukan pengetesan pcc dari motherboard oke saya pasang untuk soket LPDS nya baru tes hidupkan nah seperti sobat lihat di kamera saya sudah nampak semut-semut pada televisi saya ini yang ternyata penyebab dia blank hanya kapasitor yang dekat fuse tadi dan views nya pun putus jadi saya ganti views baru ya oke guys untuk kali ini itu saja dari saya sampai jumpa kembali di video selanjutnya selamat menikmati terima kasih